Intro Guna mewujudkan keadilan sosial di seluruh lini kehidupan masyarakat Komisi 5 DPR RI dorong percepatan pembangunan infrastruktur dan transportasi di Provinsi Aceh. Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Aceh, anggota Komisi 5 DPR RI Ruslan Daud menyampaikan pembangunan infrastruktur yang tidak diiringi dengan transportasi memadai menyebabkan masyarakat Aceh sulit untuk makmur dan sejahtera. Menurut Ruslan, Ya seperti ini Anda tahu juga, ini Aceh kebanyak ketinggalan. Jadi kami di Komisi 5 ini terus kami kejar infrastruktur sampai ke seluruhnya supaya mitra kami pun dapat memperhatikan secara menyeluruh infrastruktur-infrastruktur yang kurang masih diperhatikan semenjak dulu. Sementara itu anggota Komisi 5 DPR RI Edi Santana Putra menegaskan pemerintah daerah Aceh harus punya perencanaan arah pembangunan yang jelas dan menyeluruh. Ya tentu sudah ada program yang selama ini kan ya baik itu padat karya maupun juga tadi disampaikan jalan tol sudah mulai, kemudian jalan nasionalnya dimantapkan lagi, kemudian di SDA itu ada bendung, bendungan gitu ya. Nah di Cipta Karya ada air bersih, pemakaian air baku, penyediaan air baku untuk air bersih. Hal seperti itu tentu inilah yang harus semuanya dikoordinasikan. Komisi 5 DPR RI meninjau beberapa kegiatan pembangunan di Aceh, diantaranya percepatan perpanjangan landasan terbang bandara Malik Kusaleh dan pembangunan bendungan di Kabupaten Aceh Utara. Dari Provinsi Aceh, Yoga TVR Parlemen melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.